Intro Yolo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah Pasti akan ada jalan keluarnya Oke, sebelum kita lanjut ke film Sebelumnya, Mimin saranin buat kalian nonton Terlebih dahulu aksi Johnny English sebelumnya Link video ada di deskripsi Kalau sudah, langsung aja kita let's go ke Filmnya Film pun dimulai dengan insiden pembebolan data MI7 Identitas semua agen rahasia yang aktif Terungkap dan terpublikasi dengan sangat jelas Tepat satu minggu sebelum London menjadi tuan rumah pertemuan G12 Sehingga semua agen ini harus dinonaktifkan Perdana Menteri sangat marah dan memerintahkan untuk memanggil kembali Di para agen yang sudah pensiun Dan film Johnny English strikes again pun dimulai Kini Johnny tiba di kantor MI7 Berada dalam satu ruangan Disajikan Johnny memeriksa gelas satu persatu dengan mendekatkan gelas ke telinga Setelah yakin Johnny pun membawanya keluar Tapi karena minuman tersebut sangat panas Johnny tidak sengaja melempar tutupnya ke dalam ruangan Dan tidak sempat mengambilnya kembali Johnny memilih menutup pintu agar suara ledakan tidak terlalu nyaring Agen 5, 7, dan 9 ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri Sehingga hanya Johnny lah yang tersisa Johnny meminta peralatan seperti ia bertugas dulu Padahal kini zaman sudah berbeda Sudah serba digital dan tidak lagi menggunakan peralatan jadul yang diminta oleh Johnny Johnny juga mengajak Boke orang kepercayaannya untuk membantu Johnny menolak peralatan digital canggih yang diberikan dan bersikeras Memakai peralatan lama dengan alasan tidak mau hacker melacak lokasinya Padahal Johnny hanya tidak mengerti cara menggunakan peralatan digital Peralatan jadul yang mereka bawa diantaranya Exoskeleton atau kostum yang bisa dikendalikan jarak jauh Sepatu magnet, pembersih kuping peledak, kardus sepatu tua tiup Pil hijau pelepasan energi super tinggi seketika Pil merah tidur pulas dan jeli peledak Johnny dan Boke pun segera menuju ke Hotel Magnifique di Antips, Perancis Selatan Lokasi wifi yang digunakan hacker untuk memobol data MI7 Sesampainya di sana, Boke mendapat fax dari MI7 Yang memberitakan mereka memeriksa seluruh tamu yang menggunakan wifi hotel Di antara data pengguna, Boke mencurigai satu nama yaitu Sebastian Lynch Mantan tentara dan intelijen militer yang saat ini menjual layanan ke penawar tertinggi Johnny dan Boke kemudian menyamar sebagai pelayan restoran yang dikunjungi Lynch tidak jauh dari hotel Lynch tampak sedang makan malam bersama seorang wanita bernama Viola Johnny membagi tugas, Boke akan melakukan pengalihan sementara Johnny akan mengambil ponsel Lynch Saat ponsel sudah ada di tangan Johnny, ponsel tersebut berdering sehingga percobaan pertama mereka gagal Ditambah lagi banyaknya pelanggan yang meminta bantuan mereka seperti melepas cangkang lobster, membuka botol dan memasak udang Johnny yang tidak berpengalaman dalam hal ini tentu membuat kekacauan yang akhirnya sukses mengalihkan perhatian Lynch Dengan sigap, Boke mengambil ponsel Lynch Setelah diperiksa pada tanggal dimana hacker beraksi, Lynch dan Violin berfoto dengan kapal pesiar bernama Dot Count di belakang mereka Berjarak hanya sekitar 50 kaki dari pantai hotel Boke menduga hacker berada di kapal pesiar itu dan sengaja mendekat agar bisa menggunakan wifi hotel dan setelahnya berlalu pergi Scene kemudian berpindah ke London dimana Perdana Menteri berencana membujuk seorang ahli teknologi bernama Jason Volta Yang juga seorang founder Volta Tech untuk bekerjasama melacak hacker Jason merupakan pemuda tampan, sangat pintar dan juga kaya raya Tidak lama setelah menurunkan perintah untuk mengundang Jason, Perdana Menteri kembali mendapat kabar buruk Hacker meretas kendali lalu lintas udara dan mereka mengubah rute semua penerbangan dari Eropa ke Luton Sementara dua agen yang diutus bukannya membuat kemajuan malah membuat insiden kebakaran karena kelalaiannya Johnny tidak sengaja menumpahkan alkohol pada udang yang terbakar di lantai Untung saja tidak ada yang menyadari bahwa Johnny lah pelakunya Pada keesokan harinya karena menolak membawa ponsel dari MI7 Dua agen konyol ini harus menelpon MI7 dengan telpon umum untuk meminta lokasi kapal pesiar.com Mereka akhirnya tiba di lokasi pada malam hari Namun mereka harus menyeberangi laut untuk bisa sampai ke kapal Peralatan pertama yang akan digunakan adalah kardus sepatu tiup yang ketika dibuka akan membentuk perahu karet Butuh waktu beberapa saat untuk membawa perahu keluar karena Johnny membukanya di dalam mobil Mereka kemudian menggunakan sepatu magnetik untuk memanjat ke atas kapal yang dilengkapi tombol kendali Tapi baru sesaat keduanya tertangkap basah dan dikurung dalam sebuah ruangan di kapal Johnny pun dengan santai menyelipkan pembersih kuping peledak di sela-sela pintu Ia yakin hanya akan terjadi lutupan kecil untuk membuka pintu Tapi nyatanya yang terjadi adalah ledakan yang cukup keras Dan membuat Johnny pun sedikit tuli sehingga tidak bisa mengontrol volume suara saat berbicara Mereka lalu menyusuri kapal dan menemukan ruang kontrol Johnny menaruh permen stick Sherbet F yang dapat memancarkan lokasi dalam tiga hisapan Saat permen aktif kapal Dot Calm akan dianggap musuh dalam radius 30 ribu kaki Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki menuju ke arah mereka Johnny melempar bola manisan sebagai jebakan dan bergegas kabur Tapi Johnny justru melompat di lokasi yang salah Ia terempas ke lantai dasar kapal dan Johnny pun harus terseok-seok agar bisa terjun Anehnya wanita yang memergoki hanya diam saja tidak berusaha mengetikan Johnny Pada keesokan harinya sambil terus memantau pergerakan kapal Dot Calm dari daratan Bok bercerita bahwa dirinya sudah menikah dengan seorang wanita menyenangkan Bernama Lydia yang bertugas di angkatan laut Lebih tepatnya seorang kapten selam kapal nuklir Sesaat kemudian wanita yang ada di kapal itu pun menuju pelabuhan dengan speedboat Lalu menaiki sebuah mobil listrik berwarna hitam putih Johnny dan Bok langsung bergerak Wanita itu melapor pada seseorang bahwa mereka mengambil umpannya Mereka yang dimaksud adalah Johnny dan juga Bok Kejar-kejaran pun terkendala para pesepeda yang mengayu sangat lambat Sehingga Johnny terpaksa menembakkan gas air mata Johnny kemudian dengan santai berkata tinggal menunggu waktu saja Mobil wanita itu akan berhenti sendiri karena kehabisan baterai Namun yang terjadi justru sebaliknya Mobil butut Johnny mogok karena kehabisan bensin yang mengejutkan Wanita tadi malah balik arah menghampiri mereka dan memperkenalkan diri Wanita bernama Opelia Buletova ini juga mengajak Johnny minum bersama di bar hotel The Paris Sementara di sisi lain di London serangan cyber kembali terjadi Kali ini hacker meretas sistem kendali lalu lintas pusat Mereka merubah seluruh lampu lalu lintas menjadi merah Dan menyebabkan kemasitan para di seluruh penjuru London Perdana Menteri pun semakin stres Namun ia harus memasang wajah rama dan juga tenang Karena tamu yang ia tunggu-tunggu sudah tiba Yaitu Jason Volta Jason tidak berbahasa basi Ia mengungkap sudah tahu tentang serangan cyber yang terjadi pada lalu lintas London Dan menawarkan untuk memindah semua pelayanan ke pusat server Volta Miliknya di Nevada Jason bergerak tanpa pertujuan dengan sedikit menyombong Lalu lintas pun seketika kembali lancar Melihat kesenggihan teknologi yang dimiliki Jason Perdana Menteri semakin yakin untuk memintanya bekerja sama Sedangkan di sisi lain Bok terengang-engang mendorong mobil yang kehabisan bensin menuju bar Hotel de Paris Menepati janji minum bir bersama Ophelia Bok berencana menggeledak kamar Ophelia dan Johnny akan mengajak Ophelia mengobrol Tingkah absurd Johnny tampaknya membuat Ophelia ingin cepat-cepat pergi Ia pun berpamitan untuk tidur sebelum Johnny bisa menggali informasi Tapi beruntungnya Bok sempat menggeledak kamar Ophelia Dan ia menemukan 3 paspor Rumania, Bulgaria, dan Rusia Dengan nama yang berbeda-beda Bok juga menemukan kabel pencekik Serta 2 kotak amunisi yang membuatnya yakin Ophelia adalah mata-mata Johnny yang sudah terpesona membantah Dan ia menganggap wajar wanita membawa barang-barang itu saat bepergian sendiri Ophelia sendiri sedang menelpon seseorang Untuk mencari identitas Johnny di data MI7 Orang itu melaporkan tidak ada jejak data Johnny sama sekali Ophelia beranggapan mungkin saking pronya Johnny bisa tidak terlajak Padahal data Johnny memang sudah dibustakan sejak awal ia pensiun Orang yang menelpon berkata atas perintah Moskow Johnny harus dihabisi secepatnya tanpa perlu mengorek info apa-apa dari pria itu Ophelia pun bersiap dengan pistolnya saat jam tidur Sementara Johnny sedang menebak warna pil tidur karena ia mengalami insomnia Johnny meminum pil berwarna hijau yang sebenarnya adalah pil pelepasan energi super Alhasil Johnny menjadi penuh enerjik dan tidak menyadari Ia membuat Ophelia pingsan saat membuka pintu kamar Setelah tersadar Ophelia menyusul Johnny ke bar Ia pun cukup kesulitan membidik Johnny yang sangat enerjik malam itu Ophelia menjadi kesal dan ia memutuskan menghampiri langsung Dan membunuh Johnny dengan kabel pencekik dari jam tangannya Ophelia ternyata masih kewalahan Ia pingsan untuk yang kedua kali setelah dibanting Johnny ke lantai dansa Johnny pun terus menari sampai bar tutup bahkan DJ-nya ketiduran Ia akhirnya berhenti setelah Bok bangun dan mengabarkan pemilik kapal pesir yang mereka intai Adalah Jason Volta yang saat ini sedang melakukan negosiasi pribadi dengan perdana menteri Scene kemudian berpindah di mana Johnny dan Bok melaju menuju London Tidak peduli sudah ada sniper yang menghadang di pinggir jalan Keduanya tiba di London bersamaan dengan kabar para hacker mematikan sistem kereta di stasiun Bristol Temple Meats Namun saat Johnny akan mengungkap dalang dibalik semua peretasan Efek obat energi super sudah habis sehingga ia pun langsung tertidur karena kelelahan Bok akhirnya mewakili Johnny Ia mengusulkan untuk menyusup ke rumah pedesaan Jason di Sury Sedangkan setelah istirahat cukup Johnny pun dipasangkan alat VR Untuk masuk ke dalam rumah Jason secara virtual Sebagai simulasi agar Johnny menguasai dena rumah Jason Saat mencoba penelusuri sendiri Johnny malah lupa mengaktifkan lantai bergerak Dan tanpa sadar ia bergerak ke jalan raya dan membuat kekacauan di toko buku Johnny mengajar orang-orang yang terdeteksi sebagai musuh secara virtual Termasuk nenek yang sedang duduk di kursi roda di sebuah toko roti Johnny juga menghajar pemandu tur di atas bos wisata sebagai misi akhir Lalu kembali ke dalam ruang simulasi VR Bok menengok keluar dan ia menyadari ada sesuatu yang baru saja terjadi Sementara di sisi lain, Perdana Menteri sudah mencapai kesepakatan dengan Jason Dan akan mengumumkan kerjasama mereka pada rapat G12 nanti Johnny mengendap-endap menyelinap ke dalam rumah Jason Lalu menyerang Tyler, asisten dari Jason Ia kembali bertemu dengan Ophelia yang ternyata juga merupakan agen rahasia yang sudah menyelidiki Jason Jason tidak menyadari kehadiran dua mata-mata di rumahnya Sedangkan ia asik memilih target selanjutnya dan menjatuhkan pilihan pada London Eye Johnny kemudian merekam dengan ponsel Ophelia Dan seperti biasa kecerobohan Johnny membuat rencana mereka berantakan Ia memencet tombol musik saat merekam dan Ophelia pun dengan sigap menyergap Johnny Dan berpura-pura pada Jason bahwa ia baru saja menangkap penyusup Johnny tidak mau membuka identitas asli Tapi software canggih milik Jason mendapat data Johnny dengan sangat cepat Ia terdata sebagai guru geografi dari Lincolnshire Johnny lalu mengancam kalau ia sudah membawa pasukan yang senang menunggu untuk menyerang Tapi yang tampak dari kamera pengawas hanyalah bauk seorang diri yang sedang melarikan diri dari kejaran anjing penjaga Jason kemudian menghina Johnny habis-habisan Johnny tidak terlalu menghiraukan dan berusaha kabur dari sana Dengan sistem yang canggih pagar Jason bisa membuka menutup sesuai perintah Beruntung Johnny lolos sebelum pagar tertutup rapat Ia lalu menghadang mobil yang lewat dan menumpang dengan nenek yang baru belajar menyetir Johnny sengaja membuka kacamata si nenek agar tidak bisa melihat jalan dengan jelas Dan manut saja dengan instruksi Johnny hingga sampai ke kota Johnny pun tiba di markas MI7 Begitu juga bauk yang entah bagaimana sudah berada di sana Johnny langsung mengungkap jelas pelaku dari peratasan yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut Yaitu Jason termasuk kekacauan di London Eye Johnny menyerahkan barang bukti berupa video yang baru saja ia rekam di rumah Jason Namun yang tayang justru video perayaan ulang tahun Ponsel Ophelia yang dibawa Johnny tertukar dengan ponsel nenek tadi Perdana Menteri pun menjadi sangat marah Dan mengingat harapan satu-satunya untuk membereskan kekacauan ini adalah Jason Sementara Johnny menuduh Jason tanpa bukti Perdana Menteri kemudian mengungkit ia mendapat laporan bahwa Johnny menyebabkan kebakaran tanpa sisa di sebuah restoran Dan menembak gas air mata pada pesepeda di Perancis Melempar pemandu tur dari bus wisata Menyerang nenek berusia 82 tahun di Tokoroti Juga menghajar pegawai di sana Johnny pun menjadi bingung Seingatnya ia hanya menyebabkan kebakaran dan menembak gas air mata Karena sisanya terjadi saat Johnny memakai kacamata VR Perdana Menteri sangat frustasi dan memecat Johnny saat itu juga Johnny pun pulang dengan hampa Ditambah lagi mobilnya mogok serta hujan deras semakin mendramatisir situasi Bok lalu memintanya untuk tidak menyerah begitu saja karena ia punya rencana Sin kemudian berpindah ke Danau Nevis, Skotlandia Dimana Johnny dan Bok sudah ada di dalam kapal selam bersama Lydia, istri Bok Dan mulai mendekati kastil garage yang akan menjadi lokasi pertemuan G12 Johnny dan Bok kemudian melanjutkan dengan menggunakan perahu karet dan memanjat ke halaman kastil Untuk lanjut memanjat ke ruang pertemuan G12 Johnny mengganti pakaiannya dengan exos ketelon yang meningkatkan kekuatan pemakaiannya Dan bisa dikendalikan dari jarak jauh Sementara itu di dalam Jason sedang bersiap untuk peretasan yang lebih besar Ia akan memindah data semua negara peserta G12 ke server kapal.com Opelia yang menemani bersiap diam-diam memasukkan serbuk putih ke dalam minuman Jason Tapi aksinya ini sudah diketahui oleh Jason Jason pun sudah lebih dulu menukar serbuk racun dengan serbuk penawar Ia juga membuang pengaman pistol Opelia karena identitas Opelia sudah terungkap Ia merupakan agen intelijen Rusia Kini nyawa Opelia terancam Jason jelas akan membunuhnya untuk menghapus jejak Tapi beruntungnya Johnny tiba sebelum Jason menembak Opelia Sambil mengancam Jason Johnny meminta Bok melepaskan kendali karena ia sudah sampai Tapi begitu kendali dimatikan Johnny pun terlempar seperti ketapel akibat karet pada kostumnya yang tersangkut dikait jendela kastil Opelia segera melupakan Jason dan kabur dari situ Bok dan Johnny yang kedinginan setelah terlempar ke laut akan melancarkan rencana cadangan Mereka menyamar sebagai anggota marching band Dimana Johnny masuk lebih dulu ke dalam kastil Tapi karena penampilannya yang mencolok Penjaga pun dengan cepat mengetahui keberadaan Johnny Johnny pun bersembunyi di dalam kostum patung Para penjaga menjadi terkecoh Tapi tidak lama setelahnya Johnny terjatuh Tapi beruntungnya Bok segera datang membantu Johnny yang terjebak dalam patung Sementara itu Perdana Menteri baru selesai menandatangani perjanjian Dan memperkenalkan Jason sebagai tamu kehormatan Saat Jason berdiri terdengar dari alat di telinganya bahwa serangan sudah siap diluncurkan Jason pun meyakinkan sistemnya bisa membuat orang-orang tidak lagi mengantri di tempat umum Seperti rumah sakit ataupun bandara Belum selesai Jason berpidato Johnny menerobos masuk dengan kostum yang tidak bisa dilepas Karena sebelumnya Johnny menyiram banyak minyak pada segel kostum Ia pun tergelincir keluar ruangan tanpa repot-repot diusir Jason lalu melanjutkan untuk berpidato Ia mengumumkan saat ini semua negara partisipan sudah berada dalam kendalinya Semua orang di dalam ruangan pun protes Tapi mereka sudah terlambat Anak buah Jason mengunci kastil dengan penjagaan ketat Jason mengungkap berkas yang tadi ditandangani Perdana Menteri Inggris Bukan hanya untuk memberi persetujuan akses ke seluruh data Inggris Tapi juga memberi Jason akses ke kotak persimpangan di Arsyir Utara Yang menghubungkan seluruh jaringan dunia Jika Jason mematikan kabel fiber optik dan internet pada kotak itu Maka data jaringan seluruh dunia akan menjadi musnah Hal ini pun bisa menimbulkan kekacauan yang besar Seluruh dunia akan gelap tanpa listrik Pesawat-pesawat akan jatuh Kereta akan saling bertabrakan Tatanan hukum akan menjadi runtuh Jason kemudian memulai serangan tab 1 Dengan mematikan internet dan listrik di seluruh Inggris dan juga Eropa Para partisipan pun kini semakin panik Mereka didesak menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jason Sebelum negara mereka bernasib sama seperti Inggris dan juga Eropa Di sisi lain Johnny berusaha menghubungi kantor MI7 untuk meminta bantuan Ia terkendala dengan penjawab otomatis sehingga banyak waktu yang terbuang Johnny tidak sadar ia sedang menelpon dalam jarak dekat dari kapal selam Angka yang ditekan Johnny pun pada pilihan penjawab otomatis terhubung pada kode perintah kapal selam Sebelumnya Lydia sudah mengingatkan jangan menggunakan ponsel di wilayah tersebut Pemicu rudal kemungkinan aktif jika berada di sekitar radiasi gelombang mikro termasuk ponsel Saat Johnny menekan angka terakhir Lydia pun langsung bergerak sesuai kode perintah peluncuran menembak Ia mengkonfirmasi ke kantor MI7 bersamaan dengan telpon Johnny Petugas yang panik langsung mencari Pegasus dan menaruh dua telpon itu berdekatan Sehingga Lydia mengira MI7 sudah menyetujui serangan Rudal pun meluncur Anehnya rudal menuju ke arah lain Terdeteksi dengan nama Sherbet F alias permen stick pemancar lokasi Yang ditempel Johnny di ruang server Dot Calm Dengan segera kapal Dot Calm pun meledak Jason tidak bisa melancarkan serangan selanjutnya Kini Johnny sendiri hanya terngangak melihatnya Bok menjadi riang gembira karena misi mereka berhasil Namun Johnny belum puas sebelum ia menangkap Jason dengan tangannya sendiri Sambil menahan berat kostum Johnny mengejar Jason bersenjatakan pedang Sebelum penipu itu melarikan diri dengan helikopter Ada untungnya juga Johnny terjebak di dalam kostum Ia menjadi kebal terhadap tembakan peluru Johnny sangat kesal dan ia mengalihkan serangan cyber ke servernya yang ada di Nevada Tidak lama kemudian Opelia menghampiri mereka Ia berusaha meretas sistem helikopter yang dinaiki Jason namun tidak banyak waktu yang tersisa Johnny akhirnya melempar tab Opelia mengenai leher Jason hingga pingsan Lalu menghancurkan ponsel kendali milik Jason Johnny mendapat pujian tinggi atas aksinya Karena terlalu senang Johnny pun bermain-main dengan pengunci kostum hingga tanpa sengaja pengunci terbuka Dan membuat Johnny berdiri dalam keadaan setengah telanjang di depan para wartawan yang sudah siap meliput Opelia dan Bog berusaha melindungi rekan mereka yang absurd ini Sin pun berpindah ke sekolah tempat Johnny mengajar Ia disambut meriah oleh kepala sekolah dan para siswa yang sudah menunggunya Johnny datang bukan untuk mengajar Melainkan ia akan menjadi tamu pembicara di hadapan gubernur dan seluruh karyawan sekolah Johnny lalu menuju ke dalam kelas pembimbingannya lebih dulu Kelas tampak sepi tanpa sambutan untuk Johnny Rupanya semua siswa Johnny bersembunyi memberi kejutan dengan menerapkan ilmu mata-mata yang diajarkan Johnny Johnny kemudian memamerkan peralatan agen yang ia bawa Keseruan mereka terjedah karena kepala sekolah meminta Johnny segera menuju ruang acara Kepala sekolah yang sangat suka jelly meminta jelly milik Johnny yang sebenarnya adalah jelly peledak Dan film Johnny English Strikes Again pun selesai Gimana guys aksi Johnny English kali ini masih kocak dan menghibur gak? Silahkan kalian komen di bawah Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin Dadah Sampai ketemu lagi